I got some dirty shit to pick up at the track, I got a tiny bitch to pick up, I got a lot of Selina So I'd hop up in the wheel, but I ain't never seen it So I'd love the way I whip it in the two-seater Halo semuanya, balik lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara madiri Pada video kali ini kita akan mengulik lagi tentang bahasa pemrograma Java Nah, di sini kita akan mencoba untuk menampilkan deret angka menggunakan perulangan Gimana caranya? Langsung saja kita bikin folder baru Di source package kita klik new folder, kemudian kita kasih nama praktikum 3 ya Praktikum 3, gini aja, oke Kita klik finish, terus di praktikum 3 ini kita bikin Java kelas baru nih Nah, kita kasih nama deret angka gitu, angka Seperti ini Kita kasih double underscore juga gak apa-apa Jadi namanya ini sebarang ya, terserah teman-teman Untuk nama kelasnya, yang penting mendefinisikan apa yang akan kita praktekkan gitu Biar gak lupa Nah, di sini langsung yang pertama kita tulis public static void seperti biasa Terus main, kurung buka, kurung tutup, string pakai S besar Terus di sana kita kasih kurung siku, habis ini kita tulis RGS atau argumen Baru setelahnya kita kasih kurung kurawa lagi, kita enter Di sini baru kita tulis perulangan yang ini for Misalkan yang pertama kita ingin menampilkan deret angka 1 sampai 5 gitu Jadi kita tulis for terus kita tulis kondisinya seperti apa Nah, kita menggunakan integer ya tentunya int Terus I sama dengan 1 Karena awal yang akan kita tampilkan adalah angka 1 Bukan 0 Kalau dari 0 ya boleh teman-teman kasih 0 Kalau sekarang contohnya adalah kasih 1 dulu Terus di titik koma Kita kasih kondisi kedua nih Karena mau batasi sampai 5 aja tampilnya Berarti I kurang dari 6 Seperti ini ya Terus di titik koma lagi Di sini kita tulis incrementingnya Yaitu I plus sama dengan 1 Ini artinya apa Nanti akan menampilkan dari angka 1 Terus ditambah 1 Yaitu 2 Tambah 1 lagi 3 Dan seterusnya sampai Batasnya kurang dari 6 Atau 5 Ya, baru di sini kasih kurung buka Kurung kurawa lagi Di sini baru kita tampilkan nih Sistem.out Dot print Kemudian kurung buka kurung tutup Kita akan menampilkan I Dan spasi ya Spasi Berarti pakai double quote segini Oke Terus kita kasih titik koma di belakangnya Nah, di sini nanti Habis ini kita run saja Dengan menggunakan Shift terus sama F6 ya Atau kalau pakai laptop ya Shift Fn dan F6 Nah, di sini akan menampilkan nih Angka 1, 2, 3, 4, 5 Dibatasi dengan spasi Spasi ini ada di sini ya Kalau ini diganti koma Ya, nanti bakal jadi koma Misalkan saya ganti koma nih Coba kita print Ya, kita run ulang Seperti ini Maka di situ jadinya koma ya Nah, kita pakai spasi aja Biar bagus ya Kita pakai spasi Nah, kemudian yang kedua Kita akan menampilkan Misalkan Angka genap nih Angka genap yang Dia sampai batasnya 10 Jadi kurang dari 11 Kita copy saja Yang atas ini Kita copy Di sini kita kasih Seperti ini System Dot out Dot println Kurung buka kurung tutup Terus kasih double quotes Tapi kosong ya Ini adalah entering Oke Tinggal kita paste aja di sini Oh, ini dikasih titik koma Lupa Titik koma Baru kita paste Yang sudah kita copy tadi Nah, di sini kita Tampilkan N dulu ya N Jadi penyebutannya bisa diganti bebas N Misalkan kita menampilkan bilangan bulat Kurang dari Atau sampai 10 Batas atasnya Dari 1 sampai 10 Bilangan bulatnya Eh, bilangan genapnya apa aja Jadi, kalau bilangan genap Itu Dimulai dari 2 Seperti ini ya 2 Terus ini kurang dari 11 Karena kita akan mengambilkan dari 1 sampai 10 Nah, di sini Dari 2 Kita tambah dengan 2 aja Seperti ini Untuk N nya Ini kan kita udah ganti N nih Maka, I nya kita ganti N juga ya Oke, di sini juga kita ganti N Di sini ada kurang ya Kurang T ternyata Oke, kita tambahin T aja Kalau masih error Tandanya di sini ada tanda seru Atau peringatan Maka, ada error gitu Makanya tadi Ketika T nya dihapus Di sini ada tanda seru ini Cannot find symbol Nah, kita kurang Ada yang kurang pasti Di codingan yang kita buat Oke, seperti ini Coba kita run lagi Shift F6 Maka, dia akan menampilkan nih Bilangan genap dari 1 sampai 10 Yaitu 2, 4, 6, 8, 10 Kemudian kita Coba lagi Sekali lagi nih Kita tampilkan Bilangan Kelipatan 3 Dengan batas atas 15 Jadi, kita enter saja Kita copy yang tadi ini Kita paste di sini Sekarang kita sebut dengan X misalkan X Terus Di sini kita ganti X semua berarti Kalau kelipatan 3 Berarti dimulai dari 3 Terus Batas atasnya Misalkan 15 Berarti kita tulis 16 Di sini Untuk kelipatan 3 Berarti incrementingnya Atau penambahannya Dia adalah 3 Oke Coba kita run lagi Shift sama F6 Kalau di laptop Seperti biasa ya FN Shift F6 Nah, dia akan menampilkan Kelipatan 3 nih 3, 6, 9, 12, 15 Oke Nah, sekarang kita coba Kelipatan 4 Sama, kita copy aja Yang atas Terus kita paste di bawahnya Sini Terus di sini Kita ganti dengan Y nih Untuk penyebutannya Y Terus ini ganti Y Oke Oke, disini baru kita ganti 4 Karena kelipatan 4 Misalkan batasnya Ini adalah 20 Batas atasnya Berarti kita tulis 21 Gini 21 Ini penambahannya 4 Oke, kita Run lagi Nah, maka dia akan Menampilkan Kelipatan 4 Dari 4 8 12 16 20 Nah, kita akan contohkan Sekali lagi nih Yaitu dengan Kelipatan 5 Jadi, sama aja Kita copy Kita paste di bawah Terus, disini Kita ganti Z Kita ganti Z Semua Disini Batas bawahnya 5 Batas atasnya Berarti Kalau mau nampilin Sampai 25 Gitu Jadi, kita kasih 26 Terus Penambahannya Dia 5 Coba Kita Run Maka hasilnya Kelipatan 5 5 10 15 20 25 Oke, jadi Seperti itu ya Cara menampilkan Direct angka Bisa Macem-macem Terkendung Kondisi yang Kita tentukan Disini Semoga Penuas fahat Dan bisa jadi referensi Bagi teman-teman semua Jangan lupa Saksikan video saya Yang lain di channel Autodidak Tempat kita belajar Secara mandiri Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh